dengan narasumber kita yang pertama ada siapa daerah warga negara ada Zee dan Ani JKT48 lucu Bang seneng kita ketemu sama temen seangkatan kita waktu SMP ya lagi dimana nih kalian kita lagi di bestcampnya JKT48 Oh daerah mana sih itu aku tahu di permata hijau waduh kasih tahu nggak ya udah pindah karyan permata hijau kan adalah pokoknya rahasia-rahasia di Ciledug iya ya oke selamat datang buat Zee dan juga Ani JKT48 eh sebelum kita tanya-tanya kalian kita mau lihat dong head to toe kalian stylist kalian hari ini ya stylist, style kalian hari ini seperti apa? oke dimulai dari eh sebentar yang namanya Zee yang mana? yang Zee yang rambut hitam rambut hitam nah aku tahu sih aku boleh ngetes doang kalau Ani yang rambutnya pirang coba kita mulai dari Zee, coba Zee kita lihat from head to toe oh aku lagi pakai baju, apa langsung baru JKT48 dari single cara cowok untuk mencinta, jadi ini tuh bajunya baru beda sama JKT48 biasanya karena ini kayak kita angannya panjang, roknya juga panjang gitu terus kayak simpel, elegan aja nggak banyak perhiasan-perhiasan sih oke ya tapi Ani juga sama kayaknya bajunya cuma beda ukuran aja jadi kalau aku lihat-lihat oh ini memang dipakai buat single terbaru kalian cara ceroboh untuk mencinta ya eh tapi ngomong-ngomong kok tumben banget biasanya kan JKT48 kalau pakai kostum tuh ya memang selalu seragam tapi warnanya kan selalu colorful, ada coraknya, ada motifnya, ini kok hitam, polos gitu iya jadi kita sekarang kayak JKT48 tuh lagi mencoba apa ya new era, terus new concept juga jadi kayak dulunya kita sering pakai baju yang safe-buku yang kotak-kotak, yang warna wangi, yang cerah tapi sekarang kita mencoba yang kayak mungkin dark mode kali ya lebih apa ya, mengeksplore jadi nggak cuma JKT48 yang cerah-cerah tapi kita sekarang ini mulai mengeksplore JKT48 yang versi dark atau mungkin kedepannya versi-versi lainnya eh eh eh, tapi sekarang kita mau kasih pertanyaan lagi di live chat ya dari fansnya JKT48 namanya Felicia NG hi Felicia NG, so sorry mau tanya buat Z dan Anin, bagaimana adaptasi kalian dengan konsep new era ini? adaptasi, apa ya? kalau buat member-membernya sih, karena aku dulu sempat triple team juga karena, kalau triple team kan memang lebih banyak waktu buat bertemu dengan member-member yang jarang aku temuin kan kalau Z gimana? kalau kan udah sering nih ketemu member-member jadi kayak ya udah tidak biasa, tidak biasa kalau aku, aku kan emang fokus di tim J itu dulu, cuma satu tim aja oke jadi aku emang sih sering ketemu sama member tim K, sama tim I, sama akademu, cuman emang gak sedeket itu jadi aku sih beradaptasinya kayak, aku sekarang tuh mulai lebih ajak temen-temen yang lain ngobrol mau senior, mau junior, aku tetep ajak ngobrol terus kayak kita mulai, ya main anggap temen deket gitu karena kan tadinya kalau aku di tim J, ya aku mainnya sama member tim J jadi aku tak member tim lain, tapi aku ya gak deket banget karena kan emang kegiatannya kita kan beda-beda ya per tim dulu kalau sekarang kan kegiatannya kita bareng semua jadi kita ya harus beradaptasinya lebih mengenal satu sama lain sih supaya kita juga kenal lebih deket gitu jadi gak ada lembong membatas diantara pemember gitu oh, lebih seru ya, jadi kenalannya lebih banyak juga iya, tapi kalau misalnya kita boleh tahu nih ya, disamanin pernah gak sih kalau misalnya diantara member satu sama member lain tuh kayak ada slack sedikit gitu iya kamu ya sama temen kita itu ya iya pernah, pernah, iya kan dulu iya sama orang Bekasi itu ya waduh, kok ngukul sih, sakit loh iya, boleh tahu gak? mungkin ada sih, cuman karena kayak karena kita kan cewek-cewek nih dikumpulin di dalam sana pasti ada kalau mungkin gak ada wataknya berbeda, gimana-beda, gak mungkin gak ada masalah gitu kan tapi cuman karena kita sering ketemu dan kayak mungkin perasaan kita kayak kalau kita ada masalah kayaknya enak kan diomongin aja deh jadi kayak gak terlalu punya masalah gede itu gak mungkin sih iya benar jadi kita kalau misalkan ada masalah misalkan aku bilang kan ya, kan ini aku gak suka deh kakak kayak gini jadi kita lebih terbuka sama sama lain sih, jadi gak memunculkan konflik yang besar gitu benar, jadi harus straight to the point, karya nih kalau ngomongin jangan di belakang kan langsung aja datengin orangnya iya makanya tuh, ini pelajaran buat kita berdua yang suka ngomongin orang di belakang ya oke oke, jadi kalau mau ngomongin langsung di depan benar oke buat Zili dan Juka Anin, kita ada pertanyaan lainnya, ini masih dari live chat kita oh sudah dihapus, mohon maaf ya, oke kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya kita akan bermain games ya, gamesnya adalah ini games fast question, rapid fast question seberapa matchnya kalian ya, jadi kita akan memberikan pertanyaan untuk Anin, pertanyaannya seputar Z, dan juga sebaliknya kita akan memberikan pertanyaan untuk Z, ini seputar Anin iya, yang pertama ya, kalian harus menjawab jujur, walaupun di sebelah kalian nyubit di bawah meja, atau nendang kaki di bawah meja, kalian harus menjawab dengan jujur, karena Tuhan itu paling suka sama orang yang jujur benar, kalian serius banget ya, oke let's go, kita akan langsung mulai, Dara silahkan buat Z, sebutkan 3 fakta dari Anin JKT48 suka main tiktok, kalau bangun suka siang, suka masak wih oh my god, apakah betul Anin? benar, 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 100% benar oh my god, cocok banget, karena aku tuh, itu kriteria calon istri aku, pinter main tiktok, bangun siang, sama pinter masa taruh ngeri tadi kode ya buat Anin ya, boleh dilanjut abisnya DM-DM-an ya oke, berikutnya kebalikannya untuk Anin, sebutkan 3, kali ini 3 bakat, bakat ya, 3 bakat dari seorang Z Pinter dance, public sticknya bagus, terus kayaknya pinter acting sih oke, boleh kita tantang Z untuk acting ya, Z kamu acting sebagai tokoh antagonis, kamu gak suka karena Anin minjem roll rambut kamu dan gak dibalikin, kamu menjadi tokoh antagonis ya siap ya, kamera rolling and action eh, lo pake rambut gue ya? kok lo gak izin gue sih? enggak, mungkin tadi lo udah izin enggak, lo gak izin sama gue, pokoknya gue gak terima ya kalau lo puncak ini, jadi ya bisa kotor kayak gini eh, gak bisa, Kak bagus banget loh, natural loh dar, kayak gitu actingnya iya, memang harus kayak gitu Kak Rian tapi bagus ini nurun dari bapaknya nih actingnya, darahnya it's on your blood nah ya oke lanjut ya, ini pertanyaan buat Z, 3 hal yang ditakuti dari Anin mukanya Kak Anin sih, rada jutek, terus Kak Anin kalo ngomong emang suka to the point, terus tatapan mata Kak Anin oke, coba Anin, kamu boleh liat kamera, oh maaf ya, oke, kamu liat kamera Anin, berikan tatapan mata Judas kamu Masya Allah, cocok banget sama kriteria calon istri aku, harus punya mata Judas hahaha hahaha bisa gitu makanya ya Dar ya keren ya Kak Rian ya, aduh Kak Rian tersipu ya Kak Rian aduh aku tuh ya, mau kamu matanya Judas, buat aku tuh tuh matanya tetep manis loh aduh bener, aduh, kapan lagi saya ada shake hand lagi aku mau ikut ah hahaha Kak aku baru 22 tahun Kak keponakan Kak Rian bener kata gimana maksud, enggak, maksud lo apa ya hahaha hahaha kok gue kayak, kayaknya tuh dibilang kayak tua banget gitu, disangka tuh gue kayak tua banget loh jadinya Kak aku masih 22 tahun, ya aku juga memang beda 13 tahun sih hahaha hahahaha eh mukanya biasa, mukanya biasa, mukanya biasa hahaha hahaha mukanya tuh ya Dar ya, kenapa ya, aduh oke next berikutnya Dar lanjut ini ada, pertanyaan buat Anin nih sekarang tiga hal yang disukai dari Zee eh, supal terus kalo pinjemin barang suka baik kalo mau dikasih pinjemin barang terus apa ya tiga eh, suka beliin makanan tiba-tiba naik banget suka pinjemin barang, Zee nanti kalo gue butuh duit gue pinjem sama lu ya hahaha ih, gitu dong ya ga ragu gitu kalo sama temen-temen nolong, gitu minjemin lu terakhir gue minjemin BPPKB ga dikasih hahaha ga ada karyain gue ga dikasih hahaha remembering